Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak semua sehat? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Kecapek aja. Diganteng nih sendirian. Alhamdulillah malam ini hadir ya, diganteng. Terlalu lagi kecapekan tapi Pak Guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fiqhulubil mu'minin liyazdadu imanamma imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa manitta ba'dinam ila yawmiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama saling mendukung, saling membantu, menguatkan untuk terus mengkaji, mendalami pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bantuan bahasa Arab, Qur'ani yang kita pelajari. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan selalu untuk nabi kita, nabi Muhammad SAW, besok manusia teragung yang jasanya senantiasa kita rasakan keberadaannya dalam kehidupan kita, dalam kebahagiaan kita menjalankan aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahagia kembali kita bisa bersama-sama dan mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin untuk terus berusaha mengkaji, mengembangkan keterampilan. Namanya keterampilan itu nanti akhirnya akan menjadi kebiasaan, menjadi seni yang tidak selalu bisa kita ceritakan, tetapi kita bisa rasakan kenikmatannya. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala 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 wa Ini berkaitan dengan beberapa kata turunan dari ungkapan wama akhortu Wama akhortu sendiri adalah lawan dari maqadamtu Sudah kita bahas ya Maqadamtu antonimnya adalah wama akhortu Akhortu, ibu-ibu apa sekalian Akhortu merupakan bentuk madin Merupakan bentuk madin Yang merupakan pengembangan dari kata akhortu Ada akhortu, yuakhiru Ada hamzah di awal, ibu-ibu Ada hamzah di awal Kemudian ini menjadi bagian dari tiga huruf dasarnya Ada hamzah, ada khok, kemudian ada ro Ini kemudian melahirkan makna mengakhirkan Atau bisa juga bermakna menangguhkan Mengakhirkan atau menangguhkan Akhara yuakhiru Kita sudah bahas contoh penggunaannya Yaitu, apa ibu-ibu apa sekalian Walayyu akhirallahu Walayyu akhirallahu Nafsan iza ja'a ajal Iza ja'a ajal Tidak, Allah tidak akan menangguhkan kematian Konteksnya ya Tidak akan menangguhkan kematian Ketika batas waktunya telah tiba Ketika batas waktunya telah tiba Dengan tiga huruf dasar ya Ada hamzah, ada khok, ada ro Ini kemudian kita punya kata akhir Akhir ini bentuk berapa kira-kira ibu-ibu apa sekalian? Bentuk empat Bentuk empat, oke bagus ya Kata akhir sama dengan kata akhir Sama-sama merupakan bentuk empat Bentuk empat Nanti insya Allah pada pelajaran kita lebih lanjut nanti Ibu-ibu apa sekalian kita akan membahas secara khusus ya Kita akan membahas secara khusus beberapa ragam dari bentuk empat Ada beberapa ragam bentuk empat Kata akhir adalah bentuk mudhakarnya akhirah Kata akhirah adalah bentuk mu'annahnya Kata akhir Mudhakar, kata akhirah Bentuk mu'annah Dalam bahasa Indonesia ibu-ibu sekalian Ini bisa dimaknai dengan kata terakhir Terakhir Akhirnya Akhirnya nyaknya apa ya Bahasa Indonesia kadang-kadang nyaknya itu juga tidak Akhir dari segala sebuah satu maksudnya Akhir dari suatu proses Akhirnya Ini teringat nih saya pada pertemuan kita sebelumnya Ada Bu Ada Bu Yurlis yang berbagi pemahamannya Terkait dengan makna ungkapan berikut ini Apa ungkapannya As-salatu awaluha at-takbiru wa akhiruha at-taslim Ibu-ibu Bapak sekalian apa makna Yang teringat dari ungkapan ini Soalnya diawali dengan takbir Soalnya diawali dengan takbir Salam Diakhiri oleh salam Pada waktu ibu-ibu Bapak mengatakan diawali dan diakhiri Itu maknadinya Lahir dari mana maknadinya Lebih cocok aja gitu ya Lebih cocok Lebih cocok Ini biasanya kan kalau enak Ini biasanya dulu pernah dengar orang tuh biasanya Biasanya dengar orang Walaupun disitu tidak ada makna pasif ya Makna pasif Nah kalau pada akhiruha Ini seperti yang tadi kita contoh Itu bisa bermahan akhirnya Sehingga awaluha sebagai lawanya itu awalnya Solat itu awalnya Permulaannya adalah takbir Diakhiri Lalu akhirnya Akhirnya adalah salam Ini kalau ini nggak pakai enaknya Kalau ini Nggak pakai pertimbangan enaknya Kalau ini Tapi mempertimbangkan Bahwa kata akhir tadi bisa bermana terakhir Atau bisa bermana akhirnya Berikutnya Dengan demikian Nah ini dengan demikian Coba kita baca Contohnya Rukun akhir dari rukun sholat Ini mengucapkan salam Rukun akhir dari rukun sholat Mengucapkan salam Dari rukun Baik Coba lihat ya Ini kan rangkaian dari kalimat ya As-salatu awaluhat takbiru Wa akhiruha at-taslimu Fat-taslim huwa rukun akhir Min'arkanis sholat Mengucapkan salam Adalah rukun akhir dari rukun sholat Mengucapkan salam Rukun akhir dari rukun sholat Ya coba tadi ya Ini walaupun tertulisnya Tidak menyambung Ini rangkaian ya Rangkaian Rangkaiannya Kira-kira apa As-salatu awaluhat takbiru Wa akhiruha at-taslimu Fat-taslimu huwa rukunul akhiru Min'arkanis sholat Kalau Bu Muti tadi bagaimana Kalau dirangkai Kalau dirangkai berarti Ada kemudian ya Pak Yaffa Kemudian Ia mengucap salam Setelah rukun Terakhir Rukun Akhir 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 dari rukun sholat Iya Oke bagus Kalau Bu Fauzia Apa Kalau diminta untuk Mengungkapkan Pemahamannya Itu Ibu Mau bilang apa Salam adalah Rukun terakhir Dari Rukun sholat Iya Oke bagus Iya Bu Des Mau ikut Bu Des Sama Sama Kalau sama ya Mau sama dengan Bu Muti Atau mau sama dengan Bu Fauzia Budes bisa Orangnya fleksibel Kalau Pak Hamid bagaimana Pak Hamid merumuskan Pemahamannya Sholat awalnya takbir Lalu Akhirnya salam Karenanya Salam itu Adalah rukun terakhir Dari rukun-rukun sholat Iya Bagus Bu Fatima gimana Bu Saya sama Saya sama paham Itu sepakat Cuma saya Maknanya Lalu juga Pak Guru Lalu salam Itu adalah rukun sholat Bagian dari rukun-rukun sholat Eh Salam Itu adalah Rukun terakhir Bagian dari rukun-rukun sholat Iya Bagus Ini terasa betul Mistiaknya ini Bu Fatima Kalau bisa itu Tidak ada satu kata pun Yang terluput Semua dimaknai Dalam bahasa Indonesia Dengan dukungan Dari tiga lampu Bukan tiga empat Bohlam-lampu Di belakang Pikirannya jadi cerah Bu Ida Bu Ida gimana Bu Ida Selamat Pak Guru Bu Asmani gimana Bu Ida Ida Bu Yurlis gimana Bu Yurlis Saya baru Baru masuk Pak Alhamdulillah Luar biasa Baru masuk Udah mengerti semuanya Yang lain Tadi udah lama masuk Masih berpikir juga Bu Yurlis hebat Luar biasa Ini yang kita Mungkin belum punya Keberanian Keberanian Tadi saya istilahkan Wah ini setia betul Bu Fatima Tapi Itu terkadang ya Itunya Kalau setia betul Itu susah move onnya Gitu ya Mau yang optimal Atau yang sedang-sedang saja Mudah-mudahan yang terbaik Saya begini Memahaminya Jadi Ada beberapa Ungkapan yang Kita bisa tidak ungkap Bukan Bukan persoalan Salah apa tidak Soal Bagaimana Ini kan namanya Pemahaman Nanti Ibu Bapak Coba memberikan Penilaian Apakah Kalau saya ungkapkan Dengan cara ini Itu bertentangan Dengan Apa yang ada Dalam informasi tes Solat Solat Awalnya Takbir Akhirnya Salat Dengan demikian Salam adalah Rukun solat Yang terakhir Jadi Terakhirnya Saya Bupati Jangan diikut Kalau saya Kalau kita sebut Separuh Nanti ditanya lagi Ya Pak Hamid Ya nggak apa-apa Tinggal dikasih tahu Ada tuh Jawaban yang Mumpuni Enaknya Begitu Baik Terima kasih Bapak sekali Kita belajar terus Kita ikutin Pak Guru Iya Baik Dan memang Terasa Kita Terasa Terasa Bahwa Ketika kita Menyampaikan Itu Masih Dominan Memindahkan Kata ini Artinya ini Kata ini Artinya ini Kata ini Diatikan ini Jadi kita coba Cara lain Pemahamannya Diambil Diungkapkan Silahkan Dengan bahasa Yang Bisa Efisien Baik Ibu-ibu Sekalian Kita lanjutkan Berikutnya Tadi ada Kata akhir Ada kata akhir Ini Contoh Penggunaan Penggunaan Bentuk mu'anasnya Bentuk mu'anasnya Mari coba Kita baca Sama-sama Walil Kamirina Fil Asirati Azabun Azim Ada Azabun Ada Ungkapan Yang Belum Terpahami Ibu-ibu Sekalian Bapak Sekalian Oke Baik Kalau tidak Ini Kita ingin Yang tadi kan Kalau sekarang Sudah posisinya Sudah bergeser ya Bu Yurlis ya Bukan terakhir lagi Sekarang nih Silahkan Bu Yurlis Walil Kafirina Fil Akhirati Azabun Azim Untuk Orang-orang Kafir Untuk Orang-orang Kafir Azab Yang Besar Di akhirat Itu Ibu Kalau Mendengar Ungkapan Azab Yang Besar Itu Dapat Itu ya Dapat Ya Rasanya Azab Yang Azab Yang Pedih Azab Yang Pedih Iya Ibu Bapak Yang Lain Ada Yang Punya Rumusan Sendiri Untuk Makna Kalimat Tersebut Silahkan Bu Ida Pada Akhirnya Siksa Yang Besar Iya Bagus Kalau Ibu Mengatakan Pada Akhirnya Kira-kira Apa Yang Terpikir Sehingga Bermakna Pada Akhirnya Ujung-ujungnya Orang Fakir Disiksa Ujung-ujungnya Berarti Ibu Melihat Bahwa Awalnya Bahagia Tengahnya Juga Bahagia Pada Pada Akhirnya Juga Disiksa Bahagianya Di Dunia Bahagia Di Dunia Nah Kalau Bahagianya Di Dunia Berarti Disiksanya Dimana Disiksanya Di Akhirat Bagus Disiksa Dapet Dapet Akhirnya Bagi Orang Di Akhirat Yang Besar Di Akhirat Disebut Dengan Akhirat Karena Dia Yang Terakhir Karena Dia Terakhir Dibandingkan Dengan Hari-hari Yang Lain Nah Kalau Berkatakan Di Akhirat Itu Dalam Bahasa Indonesia Kira-kira Ketika Kita Mengatakan Di Akhirat Itu Keterangan Apa Ya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Terang Waktu Atau Terang Waktu Tempat Apa Tempat Kalau Kita Mengatakan Di Akhirat Tempat Tempat Terakhir Bukan Di Dunia Tapi Di Akhirat Jadi Merujuk Merujuk Di Tempat Tempat Di Tempat 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 Di Tempat Di Akhirat Tempat Di Akhirat Bukan Di Dunia Tapi Nanti Di Akhirat Oke Baik Walilka Firina Fil Asirati Azabun Azim Ini Kalau Kita Lihat Subjeknya Kalimat Ini Apa Subjek Kalimat Yang Yang lain Apa Pemahamannya Subjeknya Apa Kalimat Ini Bisa Azabun Azim Azabun Azim Baik Ya Ada Dua Dugaan Ada Dua Dugaan Di Sini Ya Yang Satu Adalah Ungkapan Yang Bermakna Orang-orang Kafir Yang Kedua Adalah Ungkapan Yang Bermakna Azab Untuk Ilmu Dasar Kita Ilmu Standar Kita Untuk Mengenali Subjek Bagaimana Ilmunya Kita Subjek Predikat Bahasa Arab Biasanya Bunyi Akhirnya Kalau Kita Pakai Itu Mana Yang Lebih Kuat Untuk Dikenali Dikenali Posisinya Apakah Ungkapan Yang Bermakna Orang-orang Kafir Ataukah Yang Bermakna Azab 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 Kalau Itu Standarnya Lalu Kalau Itu Yang Kita Jadikan Standar Untuk Mengenali Maka Konsekuensinya Adalah Berarti Ada Kalimat Yang Dalam Kalimat Ini Berarti Ada Ungkapan Yang Posisinya Bertukar Atau Bahasa Lain Kita Bilang Ada Posisinya Yang Berkebalikan Yang Biasanya Kita Kan Biasanya Kita Itu Kalau Subjek Itu Di Awal Kalau Ini Malah Di Akhir Ini Kalau Itu Yang Kita Jadikan Sebagai Perhatian Kita Itu Ibu Ibu Bapak Teringatnya Itu Posisi Ketika Melihat Fenomena Kalimat Seperti Demikian Kita Teringat Itu Melahirkan Makna Apa Ya Ibu Bapak Sekalian Penegasan Pak Penegasan Penegasan Nah Kira-kira Kalau Makna Penegasan Itu Kita Hadirkan Di dalam Bentuk Pemahaman Yang Kita Sampaikan Apa Kira-kira Ungkapan Yang Bisa Mewakili Pemahaman Kita Tersebut Bisa Pak Kata Pasti Pak Guru Ya Bagaimana Jadinya Azab Yang Pedih Pasti Akan Ditimpakan Kepada Orang-orang Kafir Di akhir Ya Oke Bagus Yang Lain Mungkin Ada Ide Oke Baik Itu ya Kita Kita pakai Itu Kalau Yang Lain Belum Ada Usulannya Baik Ibu-ibu Apa sekalian Kita lanjut Berikutnya Kita lanjut Berikutnya Masih Dengan Tiga Huruf Dasar Yang Sama Kalau Tadi Kita Menemukan Ada Kata Akhir 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 Ini Untuk Mudakar Mu'annasnya Ukhro Ukhro Jadi ini ada Kaitannya Dengan Akhirat Juga Ada Kaitannya Dengan Akhirat Juga Maka Kita Sering Mendengar Kata Mendengar Ungkapan Ada Duniawi Dan Ukhroi Kehidupan Duniawi Dan Kehidupan Ukhroi Itu kan Maksudnya Ini Kalau duniawi Yang ada Sekarang Inilah Dimana Kita Berada Ukhroi Adalah Kehidupan Kita Pada Masa Yang akan Datang Atau Di tempat Yang lainnya Nanti Itu Kata Ukhro Nah Disini Bisa Juga Dimaknai Dengan Yang Lain Yang Lain Ini Kita Buida Buida Apa Penjelasan Untuk Hulai Buida Jama Buat Jama Dari Ini Ini Jama Dari Ini Buida Loncatan Berpikirnya Luar biasa Ini Bahasa Indonesia Begitu Jama Berubah Jadi Bahasa Arab Luar biasa Jama Jama Dari Jama Dari Ini Pak Guru Hazza Kalau Ini Bisa Dipahami Dengan Kecerdasan Standar Bisa Haula Adalah Jama Dari Hazza Tapi Kalau Haula Adalah Jama Dari Ini Itu kan Butuh Extra Gimana Ceritanya Baik Kita baca Ibu-ibu Sekalian Masih ingat Tentunya Makna Minduni Masih ingat Selain 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 Minduni Dari Selain Allah Apa Sinonimnya Yang teringat Minduni Selain Sinonimnya apa Minduni Bukan Mendekati Mendekati Atau Sama Dengan Minduni Sinonim Alhamdulillah 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 Oke Baik Bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Akhoro dengan ukhro sama ya maknanya Sama-sama bermakna yang lain Karena itu dulu kita mengatakan bahwa Mudhakar Mu'annath itu Kaitannya dengan jenis kata Bukan dengan arti kata Maksudnya apa pernyataan itu? Maksudnya adalah Kita akan menemukan pada banyak konteks Artinya sama dalam bahasa Indonesia Bahasa sama gitu ya Bahwa Akhoro itu yang lain Ukhro juga yang lain Kalau di kalimat yang atas ya Ibu-ibu bapak sekalian Yang lain yang dimaksud disitu apa yang lain? Ilah Apa itu? Ilahin Tuhan yang lain Apa itu? Berarti kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan Apa? Ilah? Ilah Tuhan Tuhan Iya Berarti yang di atas yang lain adalah Tuhan Tuhan yang lain Kalau di bawah yang lain apa? Alihah Tuhan-Tuhan Yang lain Yang lain apa kalau di bawah? Tuhan-Tuhan Kalau di atas yang lain adalah Tuhan Kalau di bawah hantu Tuhan-Tuhan 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 yang banyak apa? Tuhan-Tuhan Tuhan itu tadi Tuhan-Tuhan 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 Ternyata sama juga ya Yang di atas yang lain adalah Tuhan Yang di bawah yang lain juga Tuhan Tuhan-Tuhan Tuhan-Tuhan Apa bedanya Tuhan? Ya kata yang bermakna Tuhan Di kalimat atas dengan kata yang bermakna Tuhan Di bawah Di atas Tuhan-Tuhan Ya di atas Tuhan-Tuhan 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 Itu ya Bapak sekalian Jadi Kita kalau bicara soal bentuk tunggal dan bentuk jama' itu Ya bukan mengubah arti ya Bukan mengubah arti Artinya sih sama Saja artinya Tuhan juga Cuma Ketika kita memahami bahwa Tuhan ada yang bermakna tunggal dan makna yang jama' Ya makna yang jama' Itu kita Dalam bahasa Indonesia kita mengulang-ulang terkadang ya Mengulang-ulang Maka cocoklah tadi Yang di atas Ilahin Itu mudhakar Pasangannya Akhor Kemudian yang di bawah Alihah Itu mu'anah Pasangannya Uhro Baik Untuk berikutnya Kalau ada yang ingin dikonfirmasi Maksud Makna Dan aspek-aspek lain Dipersilahkan terlebih dahulu Ibu-ibu Apa sekalian Ada Oke Baik Berikutnya kita ingin dengar Ini suara yang Suara merdu Yang jarang terdengar Karena disimpan Oleh pemiliknya Coba Bu Asmani Coba Apa Maaf guru yang mana Masya Allah Masya Allah Ada tuh kan Ada tuh Soliha banget komentarnya Diawali dengan Masya Allah Silahkan Mbak Asmani Yang mana ya guru Baru lihat Maaf Maaf Baru lihat Baik Ini Anak baru lihat Kita Berikutnya Kalau begitu Ini Siapa Siapa ya Kalau gitu ya Ke Bu Ida Ya Bu Ida Bu Ida Silahkan Bu Ida Yang Yang Inanak Lamu Pak guru Hah Inanak Lamu Yang mana Bu Ida Yang tadi Yang Wahi Wahi Ulah itu Bu Ida Sudut Tandangnya Berbeda Jadi Omongan kita Juga Nggak Sama Silahkan Bu Ida Yang Wahi 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 Pak guru Iya Silahkan Saya Ruhman Rahim Wahi Wahi Iyuk Minu Nabil Bi Ilahin Akhum Mindu Nillah Merek Orang-orang Yang Beriman Kepada Tuhannya Yang Lain Dari Selain Allah Iya Bagus Yuk Kita Ini ya Kita nikmati Bersama ya Pemahaman Dari Bu Ida Kita berikan Perhatian Yang Secukupnya Dengan Mendalami Apa Bu Maknanya Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Beriman Itu Ada Makna Orang-orangnya Dari mana Bu Karena Banyak Pak Guru Mereka Mereka Karena Banyak Yang Banyak Tadi Apa Bu Orang-orang Yang Beriman Yang Banyak Tadi Apa Yang Banyak Yang Banyak Yang Itu Orang Yang Berimannya Itu Banyak Yuk Ya Baik Saya Ubah Ya Itunya Pertanyaannya Di Dalam Kalimat Tersebut Ya Kata Apa Yang Ibu Duga Merupakan Jama Yuk Minuna Ada Waumun Yuk Minuna Ya Yuk Minuna Itu Jenis Katanya Apa Bu Yuk Minuna Jenis Katanya Mudori Iya Oke Bagus Bagus Kita Coba Ke Masa Lalu Kita Coba Ke Masa Lalu Yang Mana Maksudnya Ketika Kita Bicara Dengan Tentang Tunggal Dan Jama Tunggal Dan Jama Coba Bu Ida Kita Maju Ke Pelajaran 18 Kita Maju Ke Masa Lalu Pelajaran 18 Coba Dilihat Di bagian Paidahnya Bu Ida Dijelaskan Di Pelajaran 18 Apa Yang Dijelaskan Disitu Apa Bu Ida Pelajaran Ke 18 Apa Yang Dijelaskan Di Dalam Kaidahnya Isim Ada yang Berbentuk Mufrot Ada yang Berbentuk Jama Iya Baik Jadi disitu Mengingatkan kita Bahwa Mufrot Dan Jama Itu Dalam Konteks Dalam Kaitan Jenis Apa Isim Nah Sementara Tadi Bu Ida Memahami Yukminuna Itu Jenisnya Adalah Fi'ir Oke Baik Kalau kita Kita mundur Lagi Mana Disitu Yang Dikenali Yang Dikenali Sebagai Kata Yang Bentuknya Bentuk Jama Yang Bentuk Jama Yukminuna Yukminuna Itu Jenis Katanya Apa Bu Ya Enggak 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 Apa Saya Kan Bertanya Bukan Itu Bukan Itu Yang Bukan Itu Yang Dipersoalkan Pertanyaan Saya Adalah Yukminuna Itu Jenisnya Apa Iya Bagus Tadi Pada Waktu Ibu Membaca Kaidah Penjelasan Kaidah Pelajaran 18 Apakah Penjelasan Tentang Mufrod Dan Jama Itu Adalah Pembagian Dari Fiil Bukan Tapi Itu Adalah Apa Islam Iya Jadi Yang kita Tanyakan Disitu Adalah Bukan Fiil Tapi Kita Tanyakan Adalah Disitu Isim Yang Jama Yang Mana Itu Bahasa Lainnya Isim Yang Jama Isim Yang Jama Isim Yang Jama Tepada Isim Yang Jama Gak Ada Pak Guru Gak Ada Oke Bagus Ibu Lihat Potongan Pertama Disitu Apa Katanya Bagus Itu Berapa Kata Itu Dua Yang Pertama Apa Wah Dan Jenisnya Apa Har Ketika Dia Dimaknai Dan Dan Itu Dalam Bahasa Indonesia Kata Apa Bu Sambung Apa Yang Disambung Sehingga Wah Dimaknai Dengan Dan Disitu Kalau Gitu Ini Makan Kebiasaan Kita Aja Setiap Kali Ada Wah Dan Yang Kedua Apa Bu Yang Yang Pertama Apa Ya Pak Guru Yang Jama Lupa Saya Gimana Bu Pak Guru Yang Jama Oh Haulai Yang Jama Haulai Jama Tunggal Apa Apa Kalau Hadha Maknanya Apa Ini Kalau Haulai Berarti Maknanya Apa Ini Ini Ada Begitu Bahasa Indonesia Ini Ini Begitu Mereka 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 Yang Mana Orang Orang Yang Beriman Kita Belum Ketetangga Ibu Baik Cocok Jadi Ibu RT Cepat Tanggap Ngurusin Tetangga Ulang Lagi Haulai Adalah Bentuk Jama Dari Kata Hazah Hazah Itu Hazah Kata Hazah Maknanya Ini Ketika Dia Jama Haulai Kira-kira Maknanya Apa Kata Bu Ida Ini 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 Kalau Ibu Bapak Yang Lain Bagaimana Tadi Menyadari Bahwa Haulai Adalah Jama Dari Kata Hazah Hazah Adalah Kata Yang Bermakna Ini Kalau Dia Jama Kira-kira Bahasa Indonesia Apa Mereka Ini Mereka Ini Gitu Jadi Haulai Maknanya Mereka Ini Gitu Coba Dilanjut Bu Ida Mereka Ini Orang-orang Yang Beriman Bagus Mereka Ini Orang-orang Yang Beriman Dari Mana Dipahami Ada Orang-orang Orang-orang Bagus Ya Yuk Minunah Kalau Dia Tunggal Apa Mumin Bagaimana Cara Kita Mengenali Bahwa Yuk Minunah Itu Jama Kalau Begitu Kita Tutup Aja Ya Boleh Bu Ida Kita Tutup Saja Waunun Oke Kalau Waunun Ditutupi Maka Yang Tersisa Adalah Yuk Minun Iya Yuk Minun Apa Maknanya Bu Ida Ya Dia Beriman Apa Dia Telah Beriman Dari Mana Ada Telahnya Salah Dia 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 Akan Beriman Kan Dia Sedang Beriman Dia Sedang Beriman Itulah Pukai Mudori Oke Itu Baik Ya Kita Kenali Itu Adalah Mudori Bisa Disimpan Dulu Makna Mudorinya Jadi Yuk Minun Apa Maknanya Dia Beriman Ya Bagus Dari Mana Kita Memahami Dianya Ya Di Depan Oke Bisa Kita Simpan Itu Dulu Dianya Maka Yuk Minun Bermakna Apa Beriman Beriman Oke Ya Oke Tuh Ya Maknanya Beriman Oke Disitu Siapa Yang Beriman Mereka Lupa Lagi Ini Ibu Bapak Sekalian Siapa Tadi Yang Beriman Mereka Ini Mereka Ini Itu Oke Berarti Ha Ula Iyuk Minun Maknanya Menjadi Mereka Ini Beriman Mereka Mereka Ini Beriman Oke Beriman Itu Apa Sinonimnya Percaya Iya Sehingga Waha Ula Iyuk Minun Bisa Bermakna Mereka Ini Percaya Oke Bagus Silahkan Dilanjut Kepada Tuhannya Kepada Tuhannya Yang Lain Selain Dari Pada Selain Dari Allah Iya Bahasa Indonesia Ibu Ida Sering Berkata Selain Dari Enggak Biasanya Ibu Ida Bilang Apa Bukan Maksud Saya Kalau Ibu Mengatakan Selain Itu Ibu Biasa Enggak Mengatakan Dari Enggak Pak Guru Jadi Bagaimana Kalau Begitu Mereka Dari Selain Allah Oke Silahkan Dipakai Silahkan Dipakai Gimana Jadinya Mereka Ini Beriman Kepada Tuhannya Yang Lain Selain Allah Bagus Yang Bermakna Tuhannya Yang Mana Bu Ida Tadi Sempat Bilangnya Dari Mana Ide Enaknya Keren Istilah Kaidah Mantep Banget Sampai Ada Fiil Jama Kemarin Kita Terkaget Kaget Ini Mu'anas Berpasangan Bu Ida Sama Suami Jadinya Mu'anas Gara-gara Berpasangan Luar Biasa Kaidah Baik Silahkan Dimaksimalkan Pemahaman Tadi Menjadi Cara Pengungkapan Mereka Beriman Tuhan Yang Selain Allah Iya Oke Bagus Tapi Kalau By the way Baswe Bu Ida Merasa Beda Enggak Maksudnya Ketika Tadi Awal Dengan Yang Kita Bicarakan Sekarang Sama Sama Saja Pantesan Kalau Begitu Pantesan Kalau Begitu Jadinya Tadi Ibu Ngomongin Orang-orang Kalau Kita Sekarang Bicara Tentang Mereka Ini Mereka Ini Kalau Kita Mengatakan Mereka Ini Berarti Konteksnya Kira-kira Itu Merujuk Kepada Sekelompok Orang Yang Jelas Karena Kita Mengatakan Ini Tapi Kalau Tadi Ibu Ida Mengatakan Orang-orang Itu Kan Siapa Saja Masuk Disitu Ya Baik Terima Kasih Bu Ida Oke Sekarang Bagaimana Bu Asmani Bisa Sumbang Suara Bu Berhubung Ini Bukan Sedang Main Karoke Jadi Sumbang Suaranya Bagi Pemahaman Ya Bu Dicoba Ya Dicoba 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 Ya Allah Masih Sulairahman Rahim Wa Ula'ika Yukminuna Bil 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 Lihatin Ukhra' Coba Lebih teliti Lagi Bacanya Supaya Tidak Keliru Dalam Memahami Ula'ika Yukminuna Bil Bil Bi Alihatin Ukhra' Sedikit lagi Coba Ini Sebelum Potongan Terakhir Coba Diamati Huruf-hurufnya Gimana Bu Bi Bi Alihatin Ukhra' Ya Bagus Ya Bi Alihatin Ukhra' Di Alihatin Ukhra' Oke Silahkan Ula'ika Mereka 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 sini Mereka ini Dan mereka Beriman Bi Dengan Lihatin Dengan Yang lain Dengan 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 apa nih Lihatin Aduh Gak bisa nih Guru Gak bisa Gimana Bu Wa'ula'ika 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 Itu Mereka Diminum Beriman Bi Kepada Lihatin Titik 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 Ukhra' Yang lain Iya Bagus Masih ingat Ciri khusus Bahasa Rap Yang pertama Ibu Tiga huruf Ya Coba Dimanfaatkan Itu ya Adakah Ibu Melihat Kesamaan Tiga huruf Dimana 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 aja Asal hati Ibu Senang Kata Seorang Dimana Hatiku Senang Silahkan Lihatin Coba Lihat Yang diatasnya Apa Bu Bi Bi Ilahi Bi Ilahin Terus yang di bawahnya Lihatin Oke Coba diamati Ibu Apakah terlihat Ada tiga huruf Sama Apa ilmunya Kalau ada tiga huruf Yang sama Maknanya Sama Iya Bagus Maknanya Sama Oke Baik Berarti Yang di bawah Itu bisa bermakna Apa Bu Sama ya Tuhan yang lain Kepada Dari mana Yang lainnya Itu Uhroh Iya Bagus Nah Coba Lihat sekarang Bi Ilahin Dengan Bi Alihah Mana yang Lebih Banyak Katanya Bi Alihahin Kalau Kalau begitu Kira-kira Kalau kita pakai Antara tunggal Dengan jamak Mufrot Dengan jamak Mana yang Mufrot Mana yang Jamak Yang jamak Dilihatin Kalau begitu Cocoknya Kita maknai Apa Ketika kita Sudah Menyadari Bahwa Kata itu Adalah Bentuk Jamak Mengandung Banyak Itu artinya Subur Kalau mengandung Banyak Itu Subur Kembar Tiga Gimana Bu Kalau kita Menyadari Bahwa Itu adalah Bentuk Jamak Maka Maknanya Bagaimana Kira-kira Dalam bahasa Indonesia Supaya Terasa Ini jamak Apa ya Artinya Lebih banyak Kalau tadi Tunggalnya Apa maknanya Tuhan Tadi Bu Ida Tidak pakai Nyabu Tuhan Jadi Kalau dia Banyak Kita bilang Apa Tuhan 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 mereka Tuhan mereka Tuhan mereka Tuhan Ibu Beli Satu Buku Ibu Bilangkan Sebuah Buku Misalnya Kalau Ibu Kalau yang Dibeli Banyak Bilangnya Apa Buku 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 Oke Kalau ada Satu Kita mengatakan Tuhan Kalau banyak Tuhan Tuhan Silahkan Dipakai Kepintaran Di Kata yang lain Bisa dipakai Juga disini Mereka Beriman Kepada Tuhan Tuhan Yang lain Iya Bagus Yang bermakna Mereka Tadi yang mana Ulaika Itu tunggal Apa Jama Jama Bagus Tunggalnya Apa Yang ibu Tau Tunggalnya Tunggalnya Itu Jama Katanya Tadi Tunggalnya Ulaika itu Jama Tunggalnya Adalah Tunggalnya Apa ya Jalika Tunggalnya Apa ya Guru Tunggalnya Jalika Oke Bagus Apa Maknanya Jalika 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 Ini Tunjuk Jauh ya Art Apa Itu Kata Tunjuk Jauh ya Itu Nah Jadi Kalau demikian Apa Jadi Maknanya Jalika Petunjuk Jauh 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 Petunjuk Jauh Coba Kalau Hula Tadi Apa Maknanya Mereka Mereka Ini Berarti Ulaika Mereka Itu Iya Pinter Dalam Temposis Singkat Singkat Silahkan Dimanfaatkan Mereka itu Beriman Kepada Tuhan Tuhan Yang lain Iya Oke Bagus Beriman Tadi apa Persamaannya Sinonimnya Percaya Percaya Semangat Budes Silahkan Budes Ditingtaskan Misinya Bu Asmani Gimana Jadinya Mereka Percaya Terus Iya Oke Bagus Terima kasih Budes Iya Ibu Bapak Sekalian Itu dia Contoh Untuk Kata Akhor Dengan Kata Ukhron Yang berikutnya Yang kita punya Adalah Wama Asrortu Wama A'lantu Ya Wama Asrortu Wama A'lantu Ini sudah jadi Bahasa Indonesia Itu Ya Apa itu Iqlan Iqlan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh Wama Asrortu Wama A'lantu Cuman orang Indonesia Karena Rada ribet Nyebut Ain Gitu ya Majlis Taklim Jadinya Majlis Taklim Jadinya Jadinya Iqlan Jadinya Iqlan Iqlan A'lana Madinnya Yuklinu Mudarinya Iqlan Pasdarnya A'lana Yuklinu Iqlan Iqlan Lawan Katanya Adalah Asrortu Yusirru Isror Ya Ini lawan Kata Apa Mana yang Sudah kita Temukan Untuk kata A'lana Menampakkan Menampakkan Kalau Asrortu Berarti Merahasiakan Merahasiakan Ya Merahasiakan Asrortu Yusirru Ini sinonim Dengan Akhva Yukfi Asrortu 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 Yusirru Bersinonim Dengan Akhva Yukfi Akhva Yukfi Ibu-ibu Apa sekalian Ini kita Temukan Mula-mula Dulu Pada Pelajaran Yang ke-15 Akhva Yukfi Kita temukan Mula-mula Dulu Di pelajaran Ke-15 Itu ya Lillahi Ma'fissamawati Wa'ma'fil'at Wa'intubdu Ma'fi Amfusikum Autuhu Yuhasibu Dillah Itu dulu ya Kita pernah Menemukan itu Asrortu Yusirru Bersinonim Dengan Akhva Yukfi Coba kita Lihat ya Asarro Yusirru Isror A'lana Yuklinu I'lan Kalau begitu Akhva Yukfi Bisa jadi apa Masdarnya Kira-kira Ikhfa Kalau yang pernah belajar Secara khusus Ilmu Tajwid Nyambung Ada bacaan Ikhfa Ada ikhfa Baik Ini Tadi Bu Ida Sudah sampai Di sini Kajiannya Waktu kita Masih di Haulai Bu Ida Sudah sampai Di sini Loncatan Pemahaman Bu Ida Luar biasa Ini mengagumkan Lebih cepat Dari yang kita Bisa Kejar Kita baca Sama-sama Ibu bapa sekalian Inna 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 Sekarang Kalau baca Yasin Kalau yasinan Ini sudah Menambah Kehusuannya Karena sudah Ada pemahaman Pemahaman Yang dimiliki Terkait Dengan Salah satu Ayat Yang ada Pada Surah tersebut Silahkan Ibu-ibu Apa sekalian Kalau ada Yang ingin Ditanyakan Bisa ya Oke Bagus Mohon berkenan Bu Fawziah Untuk Berbagi Pemahamannya Ibu Sesungguhnya Kami Mengetahui Apa Yang Disembunyikan Dan Apa Yang Ditampakkan Iya Bagus Ada Ide Menggunakan Di Apakah Karena Faktor Maklum Majhul Atau Karena Faktor Moodnya Enaknya Begitu Itu Pasifnya Itu Oh Pasif Apa tadi Itu Apa tadi Itu Bisa Ya Bisa Bisa Aja Coba kita Maju Ke belakang Dulu Bu Ya Kalau Begitu Di Pelajaran Kita Dulu Di Pelajaran Kita Dulu Coba Dicek Pelajaran Kita Yang Keberapa Yang Ke 13 UA UI Iya UA UI UA Madin UI Ya Baik Pelajaran 13 Bu Fauzia Kita Maju Ke belakang Dulu Masya Allah Iya Pak Idahnya Bagian Pak Idahnya Sudah Pak Ya Baik Apa Katanya Bentuk Kata Kerja Pasif Iya Mabni Lil Majhur Lil Majhur Iya Baik Bagaimana Ketentuannya Bentuk Fiil Untuk Menunjukkan Makna Pasif Seperti Diizinkan Diani Ayah Dikeluarkan Dan Sebagainya Domah Uruf Awal Kasroh Uruf Sebelum Akhir Untuk Fiil Madi Domah Huruf Awal Fatah Huruf Sebelum Akhir Untuk Fiil Mudarik Ya Baik Yusirun Itu Madin Apa Mudari Mudarik Kalau dia Mudari Coba Dicek Apakah Awalnya Sudah Doma Udah Tapi Apakah Huruf Sebelum Akhirnya Sudah Fatah Sudah Enggak Belum Enggak Kalau begitu Bukan Majhul Kalau begitu Bukan Majhul Silahkan Bu Sesungguhnya Kami mengetahui Apa Apa Yang Apa Yang Mereka Sembunyikan Dan Apa Yang Mereka Tampak Iya Bagus Begitu Bagus Oke Kita lanjut Berikutnya Terima kasih Bu Huzia Gampang Pak Guru Tinggal Buka Sedikit Udah Ingat Gitu Kalau Kata Yang Suka Di Panggung Nah Ini Berikutnya Anahal Anahal 19 Sedikit Perbedaan Ya Ada Sedikit Perbedaan Kita Baca Sama-sama Ibu Ibu Apa Sekalian Wallahu Ya'lam Umat Sir Una Wa Mat Silahkan Ini Kalau Sekarang Posisinya Tadi Bu Ida Bu Fatima Silahkan Bu Fatima Tuh Saya Mesti Lihat Buku Silahkan Wallahu Ya'lamu Matusir Runah Wa Matu Alinun Apa Ada Yang Ingin Dikonfirmasi Terlebih Dahulu Enggak Pak Guru Saya Coba Langsung Bagus Allah Mengetahui Apa Apa Yang Kalian Sembunyikan Dan Yang Kalian Tampak Dan Yang Kalian Tampakan Bagus Baik Aman Kita Lanjut Berikutnya Ini Adalah Tanmiyatul Mufrodat Yang Terakhir Dari Serangkaian Kosa Kata Mufrodat Yang Kita Miliki Pada Pelajaran Kita Ini Akan Kita Kembangkan Dari Ungkapan La Haula Wala Kuwata Ila Billah Kata Kuwah Dimana Posisinya Di Masdar Di Masdar Apa Maknanya Dalam Bahasa Indonesia Kuat 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 Itu Bentuknya Apa Masdar Jadi Kalau kita Apa Kita Lebih Masuk Dengan Mempertingkan Bentuk Kata Kira-kira Kuah Maknanya Apa Kalau bahasa Arab Kekuatan 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 Madin Apa Kowia Mudorinya Ya Kowia Sifahnya Kowiyun 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 Kiamaknya Akwia Akwia Kowiyun Jamaknya Akwia Akwia Apa Maknanya Kuat 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 Dalam Bahasa Indonesia Kata Apa Sifat Kowiyun Fihil Apa Bukan Sifat Ya Pak Fihil Kowiyun Fihil Apa Bukan Kuat Kata Kerja Apa Bukan Bukan Katanya Sifat Sifat Itulah Tapi kalau kita Sehingga terlalu Khawatir Kalau diajak Bicara begitu Ya Karena kita Tidak Mazhab kita Bukan Mazhab Fihil Adalah Kata kerja Ya Lalu Bahannya Kuat itu Berarti kan Ada perbuatan Jadi Apa Contohnya Menjadi kuat Bahasa kita Kondisinya Ada Berproses Ada perbuatan Kuat Menguat Bahasa kita Mungkin Lebih cocok Dia begitu Menguat Menguat Dalam pengertian Menjadi kuat Kowiyah Yakwa Kowiyun Akwiyah Coba Ibu Bapak Sekali Kowiyun Maknanya Apa Perkasan Kuat Kuat Yang kuat Kowiyun Yang kuat Yang kuat Kabirun Apa Kalau Kabirun Yang besar Yang besar Yang besar Kalau Akbar Paling besar Kalau begitu Paling Paling kuat Paling kuat Aku 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 Paling kuat Biar kuat Kata Bapak Minum Biar Aku Minum Aku Untung Tidak ada Produsen Yang Ikut Belajar Kalau begitu Nanti kita Jadi Salen Bikin Iklan Aku 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 Selalu Lebih kuat Karena Minum Aku Kowiyun Aku Kowiyun Akuya Jaman Kowiyun Si Ilmah Din Mudari Yakwa Yakwa Domirnya Apa Kalau Domirnya Anak Kira-kira Gimana Aku Aku Hila Hila Tulil Firdaus Apa Dapet Itu Wala Aku Jadi Apa Mananya Saya Tidak Kuat Saya Tidak Kuat Tidak Mampu Tidak Mampu Tidak Berada Di Neraka Ya Tapi Walaupun Begitu Malu Rasanya Itu Karena Bukan Ahlinya Surgat Firdaus Tapi Tidak Kuat Nersudah Gimana Saya Allah Kita Baca Contoh Penggunaannya Penggunaan Kata Kuah Dalam Konteks Yang Lain Kita Baca Sama Sama Ada Ungkapan Yang Belum Terpahami Baik Kalau Tidak Ada Tadi Terakhir Bu Fatima Berikutnya Siapa Karena Bu Susi Tidak Ada Bu Fatima Ke siapa Bu Mutek Pak Guru Silahkan Bu Mutek Sesungguhnya 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 Kekuatan Kekuatan Milik Allah Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Kalau Kalau Aziz Mananya Apa Perkasa Kalau Kowi Kowi Maha Kuat Kalau Jami'an Yang Perkasa Jami'an Jami'an Itu Jami'an Apa ya Jami'an 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 Banyak Banyak ya Pak Iya Banyak Ibu-ibu Apa yang lain Apa yang dipahami Dari kata Jami'an Semuanya Semua Semua apa Maksudnya Semua Kekuatan Itu Mereka Jadi Maksudnya Bagaimana Sesungguhnya Semua Kekuatan Milik Allah Iya Sesungguhnya Semua Kekuatan Milik Allah Terus Sesungguhnya Maha kuat Dan maha perkasa Maha kuat Dan maha perkasa Iya Baik Ibu-apak sekalian Sumpama Ada Pertanyaan Konfirmasi Yang ingin disampaikan Dipersilakan Dipersilakan Ibu-apak sekalian Ini Kita sudah sampai Di akhir Dari materi Kita Untuk Tanmiatul Mufrodat Sudah tuntas semua Kita bahas Mana kala Ada yang ingin Ditanyakan Dipersilakan Ibu-apak sekalian Kalau ini Sudah Ini Isyarat Halus Sudah Bagus Istirahat Nanti Kalau Nanya lagi Panya lagi Ceritanya Alhamdulillah Bapak sekalian Mudah-mudahan Ini Pertanda Bahwa kita Sudah Mencapai Mendapatkan Meraih Kompetensi Yang kita Harapkan Di dalam Memahami Untuk itu Mari Selayaknya Kita Mensyukuri Seluruh Nikmat Allah Terkhusus Apa yang Bisa kita Pahami Pada kesempatan Kali ini Mari Dengan hati Dan lisan Kita syukuri Bersama Dengan Alhamdulillah Terima kasih Sebesar-besarnya Mohon maaf Untuk segala Kekurangannya Wallahu Lumafiq Ila Akwa Metari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih